Intro Selamat sore sahabat RTV Anda menyaksikan lensa Indonesia Update, saya Desmona Chandra. Uji klinis tahap 3 vaksin Corona di Indonesia terus berjalan. Hasilnya paling cepat akan diumumkan pada bulan Desember mendatang. Pemerintah menjamin vaksin yang akan didistribusikan ke masyarakat aman digunakan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan hasil uji klinis vaksin Sinovac tahap 3 akan rampung pada bulan Desember mendatang. Hasil uji klinis ini termasuk hasil uji terhadap Gubernur, Kapolda, Pangdam, serta Kajati yang juga menjadi relawan vaksin. Dari hasil uji tahap 3 ini, nantinya akan diketahui apakah imun dari para relawan terbangkitkan atau tidak untuk melawan virus COVID-19. Namun meski hasil uji akhir belum keluar, Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19 Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran memastikan Vaksin COVID-19 Sinovac aman untuk disuntikan, karena hanya menimbulkan efek ringan seperti gatal di tempat suntikan dan demam wajar. Nah ternyata dari hasil yang kita temukan, reaksinya nggak ada yang hebat, ringan-ringan saja gitu loh. Jadi saya optimis penelitian ini bisa berjalan sesuai dengan waktunya. Hingga saat ini, 1.620 relawan sudah mendapatkan vaksin tahap pertama dan 1.540 telah mendapatkan suntikan vaksin kedua. Tim optimistis penelitian dapat rampung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dari Bandung, Jawa Barat, Bayu Roman, RTV. Sementara itu sahabat RTV setelah sempat setengah kelurahannya bebas dari kasus baru corona, Kota Surabaya, Jawa Timur kini kembali menghadapi lonjakan kasus corona. Jumlah kasus COVID-19 di Jawa Timur meningkat 5 persen yang disinyalir berasal dari klaster libur panjang. Sempat mengalami penurunan secara drastis, nyatanya libur panjang pekan lalu justru menimbulkan klaster baru corona di Jawa Timur. Banyaknya masyarakat yang abai protokol kesehatan, membuat jumlah kasus positif COVID-19 melonjak hingga 5 persen. Selain itu, mobilitas masyarakat yang tinggi selama libur panjang kemarin, dengan bepergian ke luar kota dan ke lokasi wisata, juga menjadi penyebabnya. Jelang libur panjang akhir tahun nanti, Satgas COVID-19 berupaya untuk meningkatkan razia justisi guna meningkatkan kesadaran masyarakat. Pasti ya libur panjang ke depan akan dipersiapkan supaya mungkin operasi justisi juga gak boleh diturunkan. Benar-benar masyarakat harus benar-benar. Karena masyarakat di Indonesia itu kalau gak diawasi, kadang-kadang itu lengah. Lebih gampang lengah, kecuali kalau diawasi terus, diingatkan terus itu biasanya lebih. Bahkan beberapa masyarakat justru ada orang yang pakai masker itu karena takut di razia gitu kan. Tapi ya itu oke karena itu kan melindungi dia dan melindungi orang-orang di sekitarnya. Parilah bersama-sama sahabat, agar penyebaran virus corona bisa ditekan, ingat selalu pesan ibu. Selalu memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dari Surabaya Jawa Timur, Solul Hadi, RTV Demikian Lensa Indonesia Update kali ini. Kami akan kembali 2 jam mendatang. Sampai jumpa. Kami akan kembali 2 jam mendatang.